Tujuh korban kecelakaan maut tertabrak kereta dimakamkan minggu siang tadi. Korban dimakamkan secara berdampingan di pemakaman umum setempat. Empat jenazah korban kecelakaan maut minibus tertabrak kereta tiba di rumah duka di desa Ranjeng, kejamatan Losarang, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat minggu siang tadi. Disak tangis keluarga pun pecah saat jenazah diturunkan dari ambulans. Korban yang bernama Tasdan dan Dian serta anaknya disemayamkan di rumah duka kemudian langsung dibawa ke masjid untuk disolatkan dan dimakamkan di tempat pemakaman umum disa setempat. Sementara empat jenazah lainnya dimakamkan di desa Gabus Hutan. Selama ini almarhum Pak Haji Tasdan selaku Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Patro beliau adalah seorang yang santun beliau adalah seorang yang menurut kami yang soleh yang selama ini juga komunikasi dengan kami dengan usbika termasuk juga kegiatan-kegiatan selain keagamaan adalah kegiatan formal yang ada di kejamatan. Sebelumnya, delapan orang tewas saat mobil yang dikendaranya ditabrak kereta di perlintasan kereta di desa Jaya Mulia, Kejamatan Kroya Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, Sabtu sore kemarin. Korban yang merupakan satu keluarga tewas dengan kondisi mengenaskan setelah kendaraan yang ditumpangi tertabrak dan terseret kereta sejauh 100 meter. Mobil yang dikendarai korban mati di perlintasan saat korban berusaha menerobos palang kereta. Meski sudah dibantu warga, namun naas. Di saat yang bersamaan, kereta Jaya Baya melaju kencang sehingga tabrakan tidak terhindarkan. Dari Indramayu, Jawa Barat, Toy Skandar, INews, melaporkan.